Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dengan channel albed stress si ganteng si kalem dan si kece Oke teman-teman saya sudah tidak lama nih makan-makan atau mukbang ya sekarang saya akan kembali lagi ke makan-makan cuman dimakan kali ini saya akan mencoba makan nasi putih nih dan lauknya ada di dalam ini ini ikan ini enggak tahu ikan apanya nanti saya buka mungkin sebelum makan jangan lupa like comment subscribe karena subscribe itu gratis Oke kita langsung saja makan Oke teman-teman sebelum makan mari kita buka dulu ikan apaan ini ini kan Oke kita buka dulu saya akan memakan nasi putih dan ini dia menunya lautnya ini nah ini dia ini lauk ikan angin ikan angin saya akan makan nasi putih dan ikan angin sekarang ya tadi sedih mukbang lagi saya dimakan lagi lah nggak mukbang ini cuma sedikit eh teman-teman kita buka dulu ikan anginnya sebelum kita buka kan kita buka dulu ikan angin ya teman-teman saya buka saya tuang ya teman-teman hai 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 oh shih tanya gede ikan angin oke teman-teman sebelum makan kita baca doa terlebih amin Allah ya teman-teman kita langsung saja makan ya teman-teman kita coba dulu lauknya lauk angin teman-teman teman-teman Ah ah Hai lihat enggak 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 selamat menikmati 2.000 makanya kita di Mungkin di masyarakat ini paslah buat makanan seperti ama ikan angin anginnya temen-temen ya cukup enggak enak juga sih tapi gak tahu abis tahunnya ini masanya begini juga sih mungkin buat teman-teman perlu mencobanya cuman ikan angin ini saya cukup susah sekali hanya ini temen-temen mungkin di Indonesia ini cuman ada satu warung doang atau dua warung doang menjual ikan angin itu hingga saya kasih tahu ya temen-temen cara saya sendiri ya karena tepatnya itu sangat apa ya susah dicari yang 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 ya enggak ada alatannya sih itu ini penyata ya ini kamu nasi putih amalkan lagi begini nanti nya nempel karena kita kata kuahnya teman-teman ini teman-teman ini saya juga baru pertama kali ini mencoba saya mencoba ikan angin ternyata ikan angin ejat tapi gak ada rasa itu kan kayak orang yang baik sakit gak ada rasa ya begitulah ini 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 air putih kita tepas lah buat di masalah mungkin hampir semuanya lah di Indonesia ini sangat merasakan apalagi yang sekarang banyak warung-warung yang ditutup lah banyak warung yang disekat lah kita mencari sesuatu mungkin agak susah sekarang saya coba saya menyirit ini nasi saya masak sendiri berasal dari kampung ada kiriman dari kampung ya teman-teman ya buat Jakarta ini mungkin aduh rasanya gimana gitu ini saya mau makan tempat warung tapi gak boleh karena sekarang beginilah apa-apa semuanya gak boleh ya teman-teman sabar aja ya teman-teman nah siapa 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 Oke Masih mending aja Kita makan Jadi asal mungkin banyak kita yang susah makan Mulai begini kan Yang mungkin terbanyak mulai-mulai Semua yang akan sembuh lah Jadi Yang dianggap sekarang Kalau tangkangnya nggak ada buahnya Asalnya Mungkin agak setelah lu Masa kita ini Saya masak nasi Langsung Gak 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 lewat angin teman-teman jangan lupa klik komen asasya asasya gitu berarti sih Hai enggak ngelihkan enggak habis menurut enggak habis enggak enggak kelihatan gitu ya enggak 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 saya makan sudah banyak sekali jangan lupa lauknya udah habis teman-teman dari kelihatan kan dari tadi kelihatan ikan angin oke teman-teman oke teman-teman maaf nih tanya nampel kasih ikan angin udah habis teman-teman oke teman-teman oke teman-teman cukup segan dari saya makan ikan angin di masa PPKM ini ini cukup membantu juga ya teman-teman tapi ya rasanya itu sangat milih sekali ya dari lauk-lauk biasa dari menu-menu biasa ya teman-teman sebelumnya sekali lagi jangan lupa like komen dan subscribe channel saya abel stress dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati